halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bertemu lagi dan akan membahas mengenai pembendaraan gerak dari tarinya rojeng langsung saja kita simak ya untuk gerak yang pertama geraknya seperti ini tangannya di kepret lalu disimpan kepret, simpan bahu kepret, simpan bahu dan kakinya menendang ke depan ya dilakukan selama berulang-ulang 1, 2 3, 4 langsung kita ke ukel simpan nah langsung saja ke gerak selanjutnya setelah ukel ini kita langsung angkat tangannya lalu berputar sambil menggoyangkan kepala dan ke arah sebaliknya seperti itu langsung ukel lagi, ukel kanan setelah itu langsung ukel kiri simpan ukel kanan simpan langsung 1, 2, 3 buka buka nah ini dilakukan selama beberapa kali jadi harus bisa 1, 2, 3 buka buka sekarang step by step ya untuk tangan kanan itu di atas dan tangan kirinya di bawah ditakuk seperti itu lalu bergantian nah setelah itu kita lanjutkan ukel langsung nah sewaktu tangan kanan di atas kaki kirinya itu melangkah ke depan sambil kepalanya digoyang ke kanan dan ke kiri setelah itu kita ke arah sebaliknya dan yang langkahnya kaki kanan terlebih dahulu oke seperti itu langsung ukel kanan simpan nah sekarang kita satukan ya dari gerak yang awal yang kepret simpan ini kepret simpan bahu kepret simpan bahu langsung ukel kanan simpan langsung kita ke gerak yang tadi melangkah sambil kepalanya digoyang-goyangkan lalu balik arah yang pertama itu ke kiri ya langsung ukel ukel simpan nah seperti itu terus kita ke step selanjutnya untuk bagian tangannya seperti ini jadi ukel kiri nah ukel kanan nah seperti itu langsung untuk kakinya itu rengkuh lalu kaki kanan seperti ini masuk ke dalam keluar ke depan simpan seperti itu ya lalu kita satukan hap 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 harus sinkron ya lalu gerak selanjutnya itu seperti ini ya dan kita melihatnya itu ke bawah langsung tangannya dibuka dua kali kita pulang lagi itu ua ga pat buka buka nah seperti itu lalu kita coba satukan ya dari gerak yang tadi hap 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 langsung satu dua tiga buka buka satu simpan dua simpan satu dua tiga buka buka nah setelah gerak yang tadi gerak selanjutnya seperti ini ini untuk gerak tangannya dulu ya tangan kiri itu seperti itu posisinya langsung tangan kanan di atas nah jadi ada gerak-gerak lontang gitu tapi cuma satu tangan ya seperti itu langsung dibalas hap nah satu dua satu dua hap dilakukan secara berolong juga nah lalu kalau sepak kaki kayak gini geraknya satu dua satu dua hap satu dua satu dua hap nah setelah itu gerak selanjutnya seperti ini gerak tangannya tangan kanan masuk ke dalam seperti ini dan tangan kirinya ngolong sampur ya lalu kakinya seperti ini oke langsung saja kita satukan tangan dan kaki satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah seperti itu langsung ada gerak selanjutnya seperti ini hap simpan bahu lihat kanan lihat kiri simpan bahu selanjutnya rasa baliknya seperti tadi geraknya kiri ya untuk yang sebelah kiri oke setelah itu langsung lanjut lagi geraknya seperti ini jadi dua tangan ya kalau yang tadi satu tangan sekarang menjadi dua tangan oke ukel simpan nah seperti itu sampai jumpa lagi jangan lupa tetap berlatih dan semangat ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati